Assalamualaikum, salam sehat bro saya akan membahas kembali modul relay ini karena ada 3 pertanyaan waktu saya membahas ini yaitu cara menggunakan dengan tegangan 5V charger dari sini kemudian penggunaan beban katanya bila on 10 detik, off nya tidak bisa 10 detik nanti akan saya buktikan saja kemudian yang ketiga, minta dibuktikan bahwa ini bisa untuk 220V AC sebetulnya pasti bisa bro, tapi kemungkinan besar ragu-ragu jadi pertama bila kalian ragu-ragu, kalian cek saja normally open, normally close nya menggunakan multimeter seperti ini, saya contohkan saja multimeter pada posisi ohmmeter pilih yang bunyi saja kemudian kalian ukur ini kalau tidak salah yang atas normally open kalian hubungkan saja, ini tidak ada yang bunyi artinya tidak terhubung ini com dan ini normally close jadi aman sekali nanti akan saya buktikan jadi pertama kalian ukur saja agar yakin saya yakin karena melihat rangkaiannya sepertinya gabung tapi tidak ini memang kecil sekali tipis sekali oke, kemudian untuk 5V nya bila kita ingin trigger dari menggunakan 5V juga kalian harus suntik saja di output 5V ini bisa dari sini ujung terlihat ujung sebelah sini kalian solder atau bagian bawah sebelah sini positif tapi bagian bawah terlalu sulit ini susah terlalu sempit jadi kalian ambil bagian sini saja oke, karena ini sumber catunya gabung maka ground nya digabung antara ground input yang ini dengan ground trigger yang ini sebetulnya ini sudah ada pin untuk jumper tapi saya sambung saja oke, saya buat saja rangkaian sederhananya ini relay anggap saja transistor ini dari controller nya kemudian saklara seperti ini ini com ini normally open normally close ini normally open saya ingin pasang lampu yang 3 kabel jadi saya pasang seperti ini saja bentuk lampunya ground nya gabung nanti saya beri catu 12V ini negatif positif positifnya masuk com yang 1 NO yang 1 NC seperti ini jadi saya jujur tidak tahu masalahnya kenapa tidak bisa ini akan saya contohkan saja oke, saya pasang dahulu oke, sudah saya pasang 1 normally open 1 normally close yang tengahnya com nya positif saya cari kabel dahulu oke, kalian perhatikan sudah saya pasang yang normally open saya warna kuning normally close warna merah sedangkan ini positifnya com ini positif saya pasang dahulu saya coba ini positifnya jangan sampai terbalik kemudian saya pasang negatifnya com kalian perhatikan ini awalnya walaupun tidak diapapakan pasti ada yang nyala karena 1 normally open 1 normally close kalian perhatikan sudah menyala yang warna merah karena normally close saya lepas dahulu saya menggunakan jatuh 5V karena permintaannya kedip secara terus menerus kita pilih mode 3.2 jadi tanpa trigger saya tekan set kemudian saya pilih 3.2 saya tekan set sedikit lama diamkan shift otomatis kalian perhatikan sudah kedap kedip ini saya buat set otomatis sekitar 2 detik off 2 detik on saya beri catunya negatifnya kalian perhatikan kalian lihat ini sudah berkedip antara kuning dan putih silau tapi terlihat sangat ya bro bedanya antara kuning dan putih paham ya bro tidak masalah makanya saya tidak tahu masalahnya dimana oke sekarang akan saya coba yang normally close saya lepas dahulu saya matikan dahulu agar ada yang on jadi ini akan saya coba modul ini saya lepas dahulu normally close nya saya lepas jadi yang warna putih saya ingin mencoba trigger dari 5V jadi trigger 5V ini yang tambahan yang kita ambil dari pin output 7805 oke kita coba saja saya rubah dahulu ke mode saya tekan set mode titik 1 mode 1.1 kita lihat datanya op dia kalau tidak salah 2 ini 2 detik kalian perhatikan oh inputnya saya belum pasang nanti saya beri kabel saja dahulu agar aman oke sudah saya beri kabel ini tadi di set P1.1 oke sudah save kalian perhatikan akan saya beri trigger ini dari 5V ke input trigger lihat sudah men-trigger kalian perhatikan bedanya ini saya trigger saya trigger lagi saya trigger lagi dia tidak pengaruh saya nyalakan lampunya saya trigger saya trigger ulang tidak pengaruh lalu lalu bedanya dengan P.2 tekan set sedikit lama kita pilih P1.2 kita tekan set sedikit lama diamkan save otomatis kalian perhatikan bedanya pada saat di trigger dia akan mengulang bila dapat trigger kembali saya trigger saya trigger lagi saya trigger lagi saya trigger lagi jadi mengulang kalian perhatikan berubah menjadi 0 pahamnya baru bedanya kemudian bedanya yang ketiga jadi kalian coba-coba saja sendiri pasti bisa saya coba tekan set saya ubah 1.3 untuk menyimpannya tekan set sedikit lama sampai berkedip diamkan saya coba lagi lihat bila di trigger ulang dia akan mati pahamnya bro bedanya kemudian yang ke p titik 2 saya tekan set saya pindah sampai p strip 2 disini sebetulnya kita lihat dahulu datanya op 2 saya tekan set CL jadi ada 2 data ada 2 save dulu tekan set sedikit lama berkedip save otomatis kemudian saya coba dia akan 2 detik timer 3 detik timer 2 detik on saya ulang 3 detik delay 2 detik on paham jadi tidak ada masalah sebetulnya dengan kemudian ini minta dicoba menggunakan listrik oke saya coba saja jadi kalian yakinkan bahwa ini tidak ada hubungan saya lepas dahulu saya pasang oke sudah saya pasang jadi saya pasang di normally open ke lampu kemudian kalian lihat ini kabel listrik ini corokannya satunya lagi ke com paham ya bro hanya seperti ini saja pemasangannya saya coba dahulu saya permintaannya berkedip tapi tidak 10 detik yang ada saja set dahulu berkedip di set jadi berkedip tanpa trigger kita pilih P3 titik 2 akan share 3 titik 2 saya coba dahulu sudah menyala off menyala off oke saya masukkan listriknya kalian perhatikan bismillah kalian perhatikan sudah on off paham ya bro bila dayanya ingin lebih besar tentunya kalian tambah relay oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah